Dalam pemisah pembukaan kejurnas para layang Kapolres Cup di warna insiden, jatuhnya salah seorang atlet asal Papua. Kondisi angin yang cukup kencang menjadi salah satu penyebab jatuhnya atlet tersebut. Beruntung dengan pengalaman jam terbangnya sebagai atlet para layang, atlet ini pun dengan cepat bisa mengantisipasi keadaan dengan membuka parasut cadangan yang dibawanya. Ketegangan muncul saat atlet para layang asal Papua berputar di atas langit hilang kendali dan hampir mencelakai seorang atlet para layang asal Papua. Kejurnas para layang Kapolres Cup yang diselenggarakan di Sumedang, tepatnya di Bukit Batu II, di situ Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada saat kejadian, angin yang cukup kencang menjadi salah satu penyebab seorang atlet kehilangan kendali dan hampir mencelakainya, karena memang peristiwa terjadi masih di sekitar lokasi take-off. Zulton langsung mengeluarkan parasut cadangan dan turun kurang lebih 200 meter dari lokasi take-off. Atlet para layang tersebut tidak mengalami luka fisik yang serius, hanya mengalami shock dan sedikit trauma. Karena terlalu nyaman, biar speednya lebih bagus, saya kurang tensionnya. Setelah itu, kolapsi dia. Jadi front attack namanya. Terlipat ke depan, terus ke belakang, saya coba koreksi. Sudah terlihat beberapa kali celah untuk bisa selesaikan itu. Tapi, ada instruksi cadangan tadi. Akhirnya saya terlanjur buka cadangan, sudah saya lempar. Setelah itu, ternyata glider utamu sudah terbuka. Bagus. Alhamdulillah, aman. Seperti yang diungkapkan oleh Zulton, karena angin terlalu kencang, dirinya kehilangan konsentrasi dan mendapatkan serangan angin dari depan. Sehingga payungnya melipat dari depan dan berputar-putar. Beruntung, ada parasut cadangan yang sudah disiapkan dan langsung dibuka untuk melakukan pendaratan darurat. Petugas yang turun langsung melakukan pencarian dan berhasil mengemankan atlet yang sempat tergantung di pepohonan. Setelah melakukan evakuasi atlet dan payung para layang, petugas langsung mengevakuasi atlet di tempat yang lebih aman. Dalam pembukaan ini, kurang lebih terjadi dua penerbang yang jatuh meski tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Diki Guntara, Bandung TV